Halo guys selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengganti busa roll cat ini adalah busa roll cat yang sudah terpakai dan sudah tidak halus lagi sehingga untuk mengecat hasilnya kurang rata maka dari itu akan saya ganti dengan yang baru untuk mengganti yang baru seperti ini yaitu masih bungkus plastik untuk menggantinya adalah sebagai berikut sahabat Niko Multimedia setelah roll cat ini sudah terpakai beberapa kali maka untuk busanya sudah kaku dan tidak halus lagi oleh karena itu kali ini saya akan menggantinya untuk mengganti yang baru caranya adalah sebagai berikut yaitu untuk gagangnya kita tarik ke atas setelah kita sudah memegang busa roll tersebut kita tarik ke atas ini sudah terlepas kemudian selanjutnya adalah kita tinggal mengganti atau memasang busa roll yang baru kemudian ini setelah sudah kita lepas untuk busa roll yang lama selanjutnya kita buka busa roll yang baru yang masih terbungkus plastik atau masih baru untuk busa roll sendiri ini ukurannya adalah 3 per 8 in nah selanjutnya yaitu kita masukkan gagang roll caranya seperti pada video berikut masukkan pelan-pelan kemudian kita tekan atau kita dorong terus dan ini sudah kita masukkan dan sudah bisa kita pakai ini sudah tidak terlepas atau sudah kencang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengecatan jadi inilah caranya yaitu cara mengganti busa roll untuk mengecat dengan mengganti busa roll yang baru dari busa roll yang sudah lama atau sudah terpakai berulang-ulang demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat terus dukung channel youtube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Miko Multimedia kita bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami terima kasih salam Miko Multimedia